Jauh di tengah pulau Jawa, ada bisikan kuno yang terbawa angin. Bisikan ini membawa kita kembali ke masa lalu, ke zaman yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Bisikan tentang zaman dulu kala, tentang peradaban yang telah lama hilang namun jejaknya masih tersisa. Zaman para dewa dan raja, cinta dan pengkhianatan, kutukan dan harta karun tersembunyi. Setiap sudut candi ini menyimpan cerita yang menunggu untuk diceritakan. Ini adalah bisikan dari Candi Merak Karangnongko, candi yang diselimuti misteri dan legenda. Candi ini bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga saksi bisu dari sejarah yang panjang. Batu-batunya yang runtuh menyimpan rahasia, menunggu untuk diungkap. Setiap ukiran dan pahatan di dindingnya menceritakan kisah yang berbeda. Beranikah kamu mendengarkan? Candi ini berdiri sebagai saksi bisu perjalanan waktu. Dari Fajar hingga senja, dari musim ke musim, Candi ini tetap kokoh berdiri. Berabad-abad telah berlalu sejak ia dibangun, namun kisahnya masih bergema hingga kini. Setiap batu, setiap sudut, menyimpan cerita yang tak lekang oleh waktu. Mari, kita selami legenda Candi Merak Karangnongko. Mari kita dengarkan bisikan-bisikan yang tersembunyi dibalik setiap batu dan ukiran. Mari kita ungkap kebenaran dibalik bisikan itu. Bersama-sama, kita akan menemukan rahasia yang telah lama tersembunyi di dalam Candi ini. Bayangkan kamu kembali ke masa lampau. Kamu berada di Kabupaten Klaten yang asri, Jawa Tengah. Di hadapanmu berdiri reruntuhan Candi Merak Karangnongko. Candi ini hanyalah bayangan dari kejayaannya di masa lalu. Namun batu-batunya yang lapuk masih menginspirasi kekaguman. Tanaman merambat dan sulur-sulur, seperti pel embracean alam, menempel di batu-batu kuno. Udara dipenuhi dengan energi masa lalu. Ini adalah tempat di mana sejarah menjadi hidup. Ini adalah tempat yang tersembunyi di mana kita lihat. Legenda yang paling terkenal menceritakan tentang seorang putri cantik dan cintanya yang terlarang. Ia dijodohkan dengan seorang raja yang berkuasa, tetapi hatinya telah tertambat pada seorang rakyat jelata yang baik hati. Mereka bertemu diam-diam di dekat Candi. Cinta mereka dilambangkan dengan burung merah anggun yang berkeliaran di halaman. Sang raja yang dipenuhi rasa cemburu mengetahui rahasia mereka. Ia mengutuk kedua kekasih itu, mengubah mereka menjadi batu. Ada yang mengatakan bahwa jiwa mereka terperangkap di dalam dinding Candi, selamanya terikat oleh cinta dan kesedihan. Legenda mengatakan bahwa Candi ini menyimpan sebuah rahasia. Sebuah rahasia yang telah tersembunyi selama berabad-abad, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani dan bijaksana. Sebuah ruangan tersembunyi yang dipenuhi dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Emas, permata, dan artefak kuno yang bernilai tak terhingga, semuanya tersembunyi di balik dinding-dinding batu yang kokoh. Harta karun ini, yang dijaga oleh roh-roh dan jebakan kuno, telah menjadi buah bibir selama beberapa generasi. Banyak cerita yang beredar tentang roh-roh yang berkeliaran di malam hari. Menjaga harta karun dari tangan-tangan yang tidak layak. Ada yang mengatakan bahwa harta itu dijaga oleh raksasa yang menakutkan, iblis dari mitologi Jawa. Makhluk-makhluk ini dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak segan-segan menghukum siapa saja yang mencoba mencuri harta karun tersebut. Banyak yang telah mencari harta karun itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Para petualang dari berbagai penjuru dunia datang dengan harapan besar, namun mereka selalu pulang dengan tangan kosong, atau bahkan tidak pernah kembali. Beberapa orang percaya bahwa itu hanyalah mitos. Mereka menganggap cerita-cerita ini sebagai dongeng belaka, diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak, atau untuk menarik wisatawan. Yang lain percaya bahwa harta karun itu menunggu jiwa yang layak. Mereka yakin bahwa hanya orang yang memiliki hati yang murni dan niat yang tulus yang akan berhasil menemukan harta karun tersebut. Namun berhati-hatilah, rahasia Candi ini tidak mudah diungkapkan. Banyak jebakan dan tantangan yang harus dihadapi, dan hanya mereka yang benar-benar siap yang akan berhasil mengungkap misteri ini. Bagian 5, Penjaga Tanah Suci. Penduduk setempat menceritakan tentang penjaga mistis yang melindungi Candi Merak. Mereka menceritakan tentang cahaya aneh dan suara-suara menakutkan di malam hari. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan-bayangan berpatroli di sekitar Candi. Mata mereka bersinar dengan kekuatan dunia lain. Para penjaga ini, kata mereka, adalah pelindung energi suci Candi. Mereka memastikan bahwa tidak ada bahaya yang datang ke situs ini, dan rahasianya tetap tersembunyi dari mereka, yang berusaha mengeksploitasi kekuatannya. Bagian 6, Gemak Rajaan Yang Terlupakan. Sejarawan percaya bahwa Candi Merak Karangnongko berasal dari Kerajaan Mataram, sebuah kerajaan besar yang memerintah Jawa berabad-abad yang lalu. Arsitektur Candi dan ukirannya yang rumit menawarkan petunjuk tentang masa lalu yang gemilang ini, mengisyaratkan masa seni yang maju dan kecanggihan budaya. Meskipun sebagian besar sejarah kerajaan telah hilang di telan waktu, Candi Merak tetap menjadi penghubung nyata dengan era itu. Candi ini berdiri sebagai bukti warisan abadi masyarakat Mataram, dan jejak mereka yang tak terhapuskan pada budaya Jawa. Bagian 7 Tempat Candi Dalam Kosmologi Jawa Candi Merak lebih dari sekadar reruntuhan. Candi ini adalah saksi bisu dari sejarah panjang dan kaya budaya Jawa. Candi ini memiliki makna yang lebih dalam dalam kosmologi Jawa, mencerminkan hubungan yang erat antara manusia, alam, dan alam gaib. Candi ini diyakini sebagai tempat suci, tempat di mana manusia dapat berkomunikasi dengan dewa-dewi dan roh leluhur. Tempat di mana alam duniawi bertemu dengan alam spiritual, menciptakan harmoni yang sempurna antara keduanya. Arsitektur Candi, yang selaras dengan benda-benda langit, menunjukkan pengetahuan mendalam masyarakat Jawa tentang astronomi dan kosmologi. Mencerminkan kepercayaan Jawa akan keterhubungan semua hal. Ukiran-ukiran yang rumit pada dinding Candi, menggambarkan dewa, dewi, dan makhluk mitologi, yang masing-masing memiliki cerita dan makna tersendiri. Ukiran-ukiran ini menawarkan gambaran sekilas tentang kekayaan kepercayaan dan praktik spiritual Jawa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka mengingatkan kita pada kekuatan iman yang abadi dan pentingnya menghormati hal-hal yang sakral. Pengunjung yang datang ke Candi ini tidak hanya melihat keindahan arsitektur, tetapi juga merasakan kedamaian dan ketenangan yang terpancar dari tempat suci ini. Bagian 8 mengungkap masa lalu, penemuan arkeologi. Para arkeolog telah menemukan artefak-artefak menarik di Candi Merak, yang menjelaskan sejarah dan tujuannya. Pecahan tembikar kuno, benda-benda upacara, dan bahkan sisa-sisa manusia memberikan wawasan berharga tentang kehidupan orang-orang yang pernah beribadah dan tinggal di dalam kompleks Candi. Penemuan-penemuan ini membantu menyusun kembali teka-teki masa lalu Candi Merak, mengungkapkan petunjuk-petunjuk penting tentang signifikansinya dan ritual-ritual yang pernah dilakukan di dalamnya. Setiap temuan baru memperdalam misteri dan mendorong eksplorasi lebih lanjut. Bagian 9, Daya Tarik Candi Merak Yang Abadi Meskipun kondisinya sudah runtuh, Candi Merak terus memikat imajinasi. Turis dan penduduk lokal sama-sama tertarik dengan keindahannya yang misterius. Mereka datang untuk mencari petualangan, pencerahan spiritual, atau sekadar melihat sekilas masa lalu Indonesia yang kaya. Daya tarik Candi yang abadi, terletak pada kemampuannya untuk membawa kita ke masa asa yang berbeda. Candi ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan nenek moyang kita dan merenungkan misteri alam semesta. Ini adalah tempat di mana sejarah, legenda, dan spiritualitas bertemu. Bagian 10, Karang Nongko, Tempat Ziarah dan Pariwisata Saat ini, Candi Merak Karang Nongko bukan hanya situs bersejarah. Candi ini adalah tempat ziarah bagi mereka yang mencari koneksi spiritual. Candi ini juga merupakan tujuan wisata populer, menarik pengunjung dari seluruh dunia. Suasana Candi yang tenang dan legenda-legenda yang menawan, menawarkan pengalaman yang unik dan tak terlupakan. Candi ini adalah pengingatan kekuatan masa lalu yang abadi, dan pentingnya melestarikan warisan budaya. Bagian 11, Candi Merak, Kisah Yang Belum Selesai Kisah Candi Merak Karang Nongko masih jauh dari selesai. Penemuan-penemuan baru terus bermunculan, menambah intrik seputar candi kuno ini. Bisikan-bisikan masa lalu terus memanggil, mengajak kita untuk mengungkap misterinya. Akankah harta karun yang tersembunyi itu ditemukan? Rahasia apa lagi yang terkubur dibalik batu-batu candi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Untuk saat ini, Candi Merak tetap menjadi teka-teki, bukti abadi akan kekuatan keyakinan dan daya pikat hal-hal yang tidak diketahui.